Assalamualaikum ketemu lagi di channel saya Khairi Rawat Khan Medan Sumatera Utara Alhamdulillah buat teman-teman semuanya di video saya yang ke 371 Seperti biasa kita akan melakukan kunjungan Ini kunjungan kali kedua ke salah satu farm milik dari ibu Susi Lawati Alhamdulillah banyak kemajuan-kemajuan yang saya lihat disana Karena kemarin kita sudah memang rekomendasikan tukang-tukang yang hari ini sudah biasa kita pekerjakan Dan Alhamdulillah kita sudah merekrut beberapa tukang Yang insya Allah ke depan ketika teman-teman atau bapak ini semuanya membutuhkan jasa kita juga sediakan Hari ini banyaknya jasa yang disediakan PT saya Sebenarnya itu sama sekali tidak disengaja untuk dibuat jasa tersebut Tapi karena beberapa masalah yang terjadi ketika dalam budidaya Maka jasa tersebut muncul Misalnya contoh dalam pembuatan jaring kandang BSF Itu dulu kita tidak pernah jualan barang tersebut Tapi karena banyak permintaan Akhirnya beberapa peserta pelatihan yang setelah pelatihan istrinya bisa jahit Akhirnya terjadilah pasar Begitu juga yang lain-lain Oke supaya menghemat waktu kita lihat budidaya Bu Susi Lawati Alhamdulillah rumah beliau memang cukup jauh Jadi kedatangan pertama saya itu jebut mesin tetas Karena kemarin rusak Yang kedua setelah diperbaiki akhirnya kita kesana lagi sekaligus cek Karena betul-betul kasian Yang kerja disana itu perempuan Dan ketika mereka budidaya kadang-kadang terkendala Kayak kemarin masalah tukang Terus masalah bahan Terus masalah pengangkutan Jadi intinya banyak masalah-masalah yang terjadi disana Akhirnya kita bantu ngobrol Tujuannya untuk budidayanya Supaya efesiensinya lebih jelas dan ke depan Agar perkembangannya lebih baik lagi Alhamdulillah kemarin kita datangkan satu tukang Dan ini adalah hasil pengerjaan dari yang telah beliau lakukan Kemarin kunjungan kali pertama azolanya mati Terus kita sarankan untuk menggunakan kaskot yang ada Alhamdulillah perkembangannya sudah cukup baik Dan untuk biopon-bioponnya sudah mulai terbangun dan baik Insya Allah ke depannya kita tinggal lihat perkembangan Pembangunan-pembangunan yang lainnya Dan disana saya tidak lama-lama Karena memang jarak tempuh antara rumah saya Dengan farm beliau itu cukup jauh Cukup untuk menjama satu sholat Dan kita lanjut ke salah satu farm milik dari tim kita juga Karena kita datang sudah malam Jadi kita lihat cek budidaya beliau Alhamdulillah budidaya bagus Banyak catatan-catatan yang beliau buat Jadi disini saya cek yang inti-intinya saja Mulai dari catatan-catatan yang beliau buat Yang kedua rak penetasan Sambil ngobrol apa yang membuat beliau lama budidaya Karena aku kan pagi kerja Pulang kadang jam 4 jam 5 Disitulah sempat kerjanya Paling minggu lah Minggu lah yang Kadang dari pagi sampai sore Jadi coba ceritakan dulu Dari 10 gram itu gimana ceritakan dulu Jadi ini Pertama dapat fasilitas 10 gram Setelah itu Setelah 10 gram ditetaskan Selama 12 hari Masuk ke biopon Terus ketika udah umur 19 hari Pripupanya udah naik Nah udah naik pripupa Jadi pertama panen pripupa itu Nggak sampai sekilo Paling sekitar 3 atau 4 ton Jadi terus setelah hari itu dipanen Sampai sekarang udah 12 kilo pripupanya Dan kalau telur Begitu pripupu masuk Dua minggu setelah Ditaruh box Apa Ditaruh tempat ini Lalu taruh box Itu lalatnya pertama sikit Lama-lama Udah banyak lalatnya Sekitar 2 minggu Barulah taruh penetasan itu Jadi tulur itu yang pertama 10 gram Baru naik ke 19 gram Hari berikutnya 30 gram Baru 46 gram Terakhir 84 gram Setelah itu Ya nggak usah berlama-lama Karena memang Ya lumayan jauh Jarak rumah saya Jadi saya langsung cek aja Kandang-kandang beliau ini Dan Alhamdulillah Kandangnya memang Ya lumayan bagus Jadi beliau ini memang Buatnya nyicil Kandang Diopon Dan yang lain-lain Seolah kita doakan Supaya cepat kelar semuanya Alhamdulillah Buat teman-teman semuanya Aktivitas kegiatan saya Sehari-hari ya Memang seperti itu Selalu cek budidaya Baik dari whatsapp Maupun Langsung Dan untuk teman-teman Teman-teman yang berada di luar provinsi Daripada Sumatera Utara Insya Allah ketika Waktu saya Senggang Insya Allah saya juga Akan keliling Lihat daripada Farm-farm yang hari ini berjalan Buat teman-teman yang hari ini Pengen budidaya Belum tahu ilmunya Belum tahu caranya Yuk Belajar Di PT saya Han Integrated Farm Sarana belajar Ada banyak Bapak-Ibu tinggal pilih Sesuai dengan Keinginan Dan Sesuai dengan Kemauan Ada Fasilitas gratis Yaitu dengan Cara magang Dan ada Pelatihan secara Intensif Datang langsung Dan kita belajar Satu harian Kenapa Satu harian Agar Bapak-Ibu Paham dan Mengerti Bagaimana Alur Dari hulu Sampai Ke hilir Hari ini banyak orang yang budidaya tanpa guru Bukan berarti salah tidak Cuman akhirnya Banyak dimanfaatkan Budidaya BSF bukan cerita Cuman tentang bagaimana Menghemat kos pakan Tapi budidaya BSF Adalah Satu budidaya Yang cukup luas Cukup lebar Kalau dulu kita bareng-bareng Dibaratkan budidaya BSF itu Seperti kue yang sangat besar Intinya Kue ini ketika dimakan Bersama-sama Ini masih cukup Dan insya Allah Kita semuanya kenyang Jadi hari ini Budidaya BSF Manfaatkan sektor integrasi Dunia peternakan Perikanan dan pertanian Manfaatkan sektor regulasi Baik kerjasama dengan Salah satu PT Yang mungkin hari ini Berada di tempat Bapak-bapak Atau provinsi Bapak-ibu semuanya Dan manfaatkan Pasar ekspor Karena hari ini Budidaya Magot BSF Itu sudah bisa Go internasional Oleh sebab itu Buat teman-teman Yuk mari belajar Saling asah Saling asuh Insya Allah Di PT saya Semuanya saya sediakan Sarana edukasi Dari edukasi tersebut Kita akan belajar Bagaimana sarana Integrasi Dunia peternakan Perikanan dan pertanian Atau Bapak-bapak Pengen Maju selangkah lagi Bagaimana Regulasi Dengan pemerintah Baik Pemko Pemkap Ataupun salah satu Perusahaan Untuk melakukan Pengolahan sampah Bukan 3R Reuse Reduce Dan Ricycle Karena ini penting Karena buat teman-teman Hari ini Nilai terbesar Dalam budidaya Magot BSF Ada di 3R Tapi bukan berarti 3R kita Kedepankan Sektor integrasi Kita belakangkan Enggak Intinya Semua Bisa maju Bersama-sama Insya Allah Dengan tim yang kuat Tim yang solid Hari ini Kita sudah tersebar Di seluruh Indonesia Asia Dan insya Allah Saya berdoa Mudah-mudahan Kita bisa solid Seluruh dunia Bagaimana Budidaya Magot BSF Dengan cara Mentati Allah Di setiap suasana Dan keadaan Oke Buat teman-teman Hari ini Yang pengen pesan Garing BSF Pengen pesan Telur BSF Terus pengen pesan Pre-pupa DUC Pelatihan Ataupun pengen Belajar gratis Semuanya Ada di Farm saya Dan saya mohon Kepada Bapak Ibu semuanya Mohon doa Agar Pesantren Hari ini Yang sudah Kita Rencanakan Dari awal Supaya Cepat Berjalan Oke Terima kasih Teteman taati Allah Dengan cara baginda Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Komen paling ditunggu Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa